Terima kasih. Ini ada foto Alan, ada foto LJ, ada foto Edo, foto Kaldidi. Stalker nih. Filing gue agak enak. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Seberapa kalian saling mengenal satu sama lain? Jadi kalau menurut kalian, siapa yang cocok dari pertanyaan saya? Misal. Ini gue gak mungkin dong mengangkat foto gue sendiri. Bisa aja. Misalkan siapa yang paling rakus. Lu ngantep diri lu rakus, lu ngakar diri lu sendiri. Semua rakus. Oke, siap ya. Yuk, coba. Oke, udah ready ya. Ini cepet-cepetan ya? Enggak. Boleh mikir. Enggak boleh nyontek dulu tapi ya. Enggak boleh nyontek dulu ya. Enggak boleh nyontek dulu ya. Ambisius apa sih lu. Ini jangan mau permainin aja. Oh iya. Enggak. 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 Kalau salah, salah. Jawab aja. Tidak gue tinggal project, bener gak? Kita tahu, ini ada. Enggak bisa gue tahu. Enggak ada. Sekali kenalnya ya. Sekali kenalnya. Kita sebelum MC makan gua. Oh gitu ya. Bentuknya oatmeal. iya cepet dah siapa yang dari berempat yang ada disini yang selalu suka naret hahaha hari ini hari ini hari ini hari ini hari ini kalau hari ini hari ini hari ini hari ini istrinya galak bro dari berempat yang mandinya paling lama lebih dari setengah jam siapa? kayaknya kalau penata rambut boleh gak? terserah oh penata rambut iya betul prepare yourself more than 30 minutes at least grooming ya kayaknya semuanya 1,2,3 semuanya lebih dari itu 1,2,3 saya mengaku dewasa saya mengaku dewasa ternyata groomingnya lama ya padahal dia kurus badannya gak seluas saya saya bingung kalau groomingnya lama oh enggak? leher ke atas leher ke atas 5 menit ya cukuran kalau facial hairnya banyak kalau facial hairnya banyak pakai ini jadinya setemannya lama ya dan pullnya masih tebal kira-kira kalau kalian kalian makeup gak sih? maksudnya bener-bener pakai real foundation bedak, eyeshadow, contouring apa itu? lah pokoknya semuanya lu kan makeup artis eh betul gak? ada ya dari kalian yang pakai makeup karena gini, ada ya yang saya lihat pengalaman saya MC-MC sekarang jaman millenial mereka makeup jadi tebal banget sebenernya bukan makeup kali ya apa sih itu mau kita bilang? pre-touch pre-touch itu adalah satu hal yang dilakukan setelah kita pre-touch semacam kayak biar gak mengkilat aja kalau itu sih cuma dibedakan bukan bedak sih kayak sepacem gel concealer ya namanya tapi sebenernya tergantung kondisi masing-masing juga kayak gue pribadi karena sangat gampang berminyak gitu ya jadi kalau 2 jam minggap tanpa apa-apa kan pas yang udah jam 8-9 tuh udah kayak mengkilat luar biasa gitu kan jadi kita bercinar ya cuma kalau kayak sampai eye shadow kemudian enggak sih, lipsting mungkin enggak juga kan sebenernya se-simple itu untuk pekerjaan panggung yang benernya sih memang harus ada touch touch dikit coba kalau dari gue sendiri sih kurang secara kulitnya dapat bagus juga ya biarinnya SK itu mau endorse kita gak sih? SK itu sebutnya ya beneran dari foto-foto yang ada di sini terakhir ya menurut kalian seru ya ada 2 lagi menurut kalian ini siapa yang kira-kira makannya paling banyak makan yang paling banyak loh semuanya rasa banyak ya makan yang paling banyak kalau saya harus juga saya akhli deh saya gak banyak tapi sering saya makannya banyak apalagi kalau liker di luar kota semua ternyata suka makan jadi untuk bisa mendapatkan harga murah kasih makan banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih